Halo teman-teman, selamat sore berjumpa kembali di channel ini teman-teman ya di kesempatan pada sore ini, disini saya ingin mengupdate informasi terbaru dari aplikasi Socarland yang menghasilkan token Socar yang memiliki jaringan blockchain-nya Korn ya untuk blockchain-nya ini adalah blockchain Korn nah disini kita langsung saja melihat informasinya tentang aplikasi ini yang dimana kalian harus mengklaim setiap 24 jam sekali teman-teman nah disini tadi saya cek teman-teman, disini untuk fokus saya kali ini adalah tentang bagaimana cara untuk membuat alamat wallet di Socarland nah ini kita coba buat terlebih dahulu, di setiap Socarland aplikasi kalian itu membutuhkan wallet dan memiliki wallet berbeda-beda teman-teman dan disini bagaimana caranya, tadi saya sudah screenshot teman-teman dan disini kalau kita cek, tadi saya sempat cek inikah memang benar harga atau bagaimana teman-teman ya dari wallet Socar ini memiliki harga 0,05 dolar apakah memang seperti itu atau bagaimana nanti kita coba lihat saja karena disini saya cek teman-teman ya belum bisa untuk melakukan transfer karena disini masih proses mining nah disini kalau kita cek kembali disini teman-teman ya nah disini nanti kalian bisa cek pada bagian sini, nah disini kalian bisa klik pada bagian itu dan kita fokusnya kesini dulu teman-teman untuk cara mendatar dan full review kalian bisa cek nanti di dalam deskripsi video ini teman nah oke ya teman-teman ya kita sekarang bahas di wallet ini untuk yang lainnya kita skip dulu kita fokus ke wallet ini dulu oke disini kita buka walletnya nah disini teman-teman akan bisa melihat tampilan dan ada adresnya, adres sudah ada untuk alamatnya dan sudah ada private key-nya nah ini sebelumnya belum ada dan mungkin ini pasti kalian perlu nanti buat untuk nantinya bisa kalian gunakan dari wallet dari Socar ini untuk mentransfer maupun menerima dari queen-queen seperti core maupun Socar itu sendiri nah disini kalian bisa melihat Socar telah memiliki harga 0,05 dolar nah 0,05 dolar tetapi disini untuk balance saya masih 0 karena statusnya masih mining dan disaatnya kita tunggu saja update selanjutnya kapan kita nanti akan bisa withdraw untuk hasil mining itu dan mudah-mudahan saja ini bisa menjadi cuan berikutnya karena sudah ditetapkan harga saat listing 0,05 dolar nah ini nanti kita coba cek nanti apakah memang ini adalah harga benar atau harga pajangan saja nanti kita cek mali teman-teman ya untuk update selanjutnya nah tetapi langkah saya disini sefokusnya ini teman-teman bagaimana cara untuk membuat address ini karena sebelumnya tampilannya seperti ini teman-teman nah disini tampilannya seperti ini yang dimana awalnya itu tidak ada address dan tidak ada private key teman-teman nah ini kosong nah ini kita butuh alamat ini nantinya jika kita melakukan atau menerima transfer ke sini teman-teman ya nah disini kalian klik saja pada bagian generate akun disini nah klik pada bagian generate akun disana untuk membuat alamat kita di Sokar Wallet nah jadi kalian klik generate akun jika kalian belum memiliki akun sama sekali di Sokar Wallet dan jika sudah pernah membuat akun di Sokar Wallet kalian itu klik saja import akun akan diminta nantinya untuk memasukkan dari private key teman-teman nah misalnya kalian menghapus dari aplikasi Sokar ini tentunya kalian perlu yang namanya mengimport akun kembali nah yang pasti kalian mengimport akun jika menggunakan akun yang berbeda misalnya kalian bisa gunakan import akun tersebut fitur itu jika belum pernah melakukan yang namanya pembuatan wallet di Sokar Wallet ini kalian coba pada bagian generate akun ini nah setelah itu kalian klik pada bagian generate akun ini nah kalian klik pada bagian generate akun itu akan terlihat tampilan seperti ini nah di tampilan ini kalian langsung saja klik pada bagian I have read and agree nah jika kalian mengklik pada bagian generate akun tersebut nanti akan terlihat seperti ini please store your private key after generate private key is only stored on this device we can help you find it if you forget it nah artinya apa teman ya jadi diminta kita untuk menyimpan dari private key setelah kita melakukan generate nah private key itu hanya disimpan di dalam device ini teman ya jadi untuk customer service-nya ini tidak akan bisa membantu kita jika kita melupakannya jadi kalian klik saja hi have read, centang di sini dan klik generate teman nah misalnya seperti ini centang pada bagian tengah-tengah dan klik generate nah setelah generate akun tersebut kalian lakukan nanti kalian akan mendapatkan alamat dari wallet kalian wallet sokar wallet sudah ada nah setelah itu alamat ini dan ini ada private key jadi alamat ini bisa kalian simpan yang pasti private key ini yang harus kalian simpan nah diminta di awal tadi dari aplikasi ini sendiri private key ini kita simpan di dalam mana kita anggap aman nah seperti itu aman ya nah setelah itu kalian bisa menggunakan wallet ini untuk keperluan transfer maupun untuk menerima dari coin yang kalian inginkan tentunya untuk sokar wallet ini sendiri bisa men-transfer dari berbagai macam jadis coin seperti core, wicore, sokar, USDT dan USDT teman-teman ya nah untuk sokar sendiri di sekarang kalau harganya ini terlihat 0,09 dolar kalau saya rupiahkan sekitar 750 rupiahan ya atau sekitar 800 mungkin teman-teman ya tergantung rate juga per dollarnya nah seperti itu teman-teman informasi yang mungkin singkat saya sampaikan kepada teman-teman kalau disini seperti ini teman-teman ya apa ya untuk berapa huruf itu berapa huruf dan angka ini ada di private key itu wajib kalian simpan yang nantinya jika kalian klik pada bagian import akun ini akan diminta teman-teman jadi kalian harus simpan misalnya kalian klik pada bagian copy kalian copy-copy saja teman-teman nah misalnya kalian copy pada alamatnya klik copy bisa klik pada bagian private key saya langsung meng-copy sendiri teman-teman seperti itu nah ini saya membuka aplikasinya langsung kalian jika melakukan import akun nah kita klik import akun akan diminta seperti ini teman-teman want to delete current account and import a different account please store current private key before import enter your private key nah ingin menghapus dari akun kalian dan import sebuah akun berbeda tolong simpan private key sebelum import jadi kalian masukkan disini private key nya setelah itu baru i have free dan klik import nah itu cara untuk membuka wallet kembali nah jadi kalian waspadai untuk menyimpan private key kalian dengan sebaik mungkin nah jika kalian meng-generate akun kembali ini sama juga ini akan membuat wallet baru lagi jadi seperti di rumah jadi ini adalah melakukan generate atau membuat wallet baru tetapi jika saldo kalian sudah masuk disini di wallet kalian tersebut mau mengembalikan ke wallet awal itu tidak bisa karena kita membuat wallet baru yang pasti kita harus ingat private key setiap wallet yang kita miliki seperti itu saja teman-teman ya bahasan kali ini nah pesan saya untuk yang terakhir dalam soccer line ini jangan lupa untuk kalian melakukan mining setiap 24 jam sekali kalau tidak melakukan mining atau melakukan climb mining setiap 24 jam sekali untuk climb nya nanti tidak akan berjalan teman-teman ya jadi maksimalkan juga untuk kesempatan pada kali ini ini gerak di awal dan referensikan kepada teman-teman karena menurut saya disini luar biasa sekali nantinya teman-teman ya memiliki cuan yang luar biasa dan tentunya semangat kalian usaha kalian akan membawakan hasil teman-teman ya yang pasti juga kalian jangan lupa untuk melakukan yang namanya verified account teman-teman ya verified account dengan cara melakukan yang namanya ini menyebabkan yang namanya fairmook atau verifikasi muka dan juga gmail jika sudah ada tanda centang-centang seperti ini artinya sudah terverifikasi seperti itu teman-teman oke dan jangan lupa untuk merefersikan ke teman kalian pakai kode ini dan pakai link ini teman seperti itu teman misalnya dari akun kalian dan untuk bagian ini bagian free sale maupun bagian stakingnya itu dan juga sosial mendiannya untuk soccer lane ini masih tidak terbuka alias terkunci nanti mungkin dalam tahap pengembangan dan tentunya teman-teman garap di awal sebelum nantinya booming itu saja kesempatan dan pesan saya kali ini semoga bermanfaat dan jaga private key kalian agar tidak hilang sampai jumpa dan see you next video bye 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 selamat menikmati selamat menikmati